Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi bersama channel Sirudi Kreasi Di kesempatan kali ini, kita akan belajar cara melakukan pemasangan panel listrik 3 fasa Langsung ke jaringan listrik PLN Bagaimana cara pemasangannya, ayo kita ikuti video ini sampai selesai Ayo kita come on Ya, baik ini kita lakukan pemasangan skrup ya kawan-kawan Ini berfungsi untuk menyangkutkan box panel ya Ya, kita sangkutkan seperti ini Ya, selanjutnya kita beri tanda ya Jadi nanti skrupnya kita buat posisinya di atas dan di bawah ya Tujuannya agar lebih kokoh Ya, baik kawan-kawan sebenarnya ini adalah video lanjutan di video saya sebelumnya ya Yang mana saya pernah merilis tentang cara pembuatan panel listrik 3 fasa Dan linknya ada di pojok kanan atas Ya, baik kita sangkutkan box panelnya Oke, selanjutnya kita tempatkan komponen yang ada di dalam box panel ini ya Oke, kita pasang MCL-nya kawan-kawan Dan pastikan pintu bisa dibuka secara leluasa ya Bisa dibuka dan ditutup Nah, ini adalah pemasangan kabel input kawan-kawan Ya, seperti ini penampukannya kawan-kawan setelah kita lakukan pemasangan komponen yang ada di dalam box panel ya Ya, kemudian untuk penarikan kabel input tidak kita tampilkan dalam video ini mengingat alasan durasinya Ya, baik kawan-kawan Ini adalah proses pemasangan kabel input menuju ke panel utama Atau istilah lain adalah main panel ya Ini adalah MCCB sebagai pengalaman utama ya Sudah kita off-kan tentunya kawan-kawan agar kita bekerja dalam keadaan aman Selanjutnya kita ukur ya Sesuai dengan kebutuhan berapa panjang kabel nanti setelah ini kita potong Oke, ini adalah pemasangan kabel netral di busbar Dan selanjutnya ini adalah pemasangan kabel vasa RST Selesai kawan-kawan Selanjutnya kita tutup kembali ya Kabel dagingnya Terima kasih telah menonton! Ya, seperti ini kawan-kawan kita nyalakan Kemudian MCCB kita on-kan Ya, sudah menyala lampu indikator ya kawan-kawan Kemudian kita lihat tegangan di panel Oke, sudah menyala dan ini adalah ruangan panel ya Yang nantinya akan digunakan untuk air isi ulang ya Usaha air isi ulang Ini kita lihat panel tadi sudah menyala ya Lampu indikatornya Selanjutnya kita on-kan Demikian kawan-kawan cara pemasangan panel listrik tiga pasa Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh